Dalam dunia supremasi angkatan laut, kapal induk mungkin dianggap banyak orang sebagai kapal angkatan laut terbesar yang mengarungi lautan karena bisa menampung banyak kapal perang dan perlengkapan lainnya Namun ternyata, kapal induk bukanlah armada laut terbesar yang ada di dunia Justru, armada laut terbesar yang ada di dunia adalah sebuah kapal selam dan kapal selam itu bernama Dimitri Donskoy Terlihat jelas dari namanya, kapal selam itu adalah buatan Rusia Berikut adalah sejumlah fakta soal kapal selam seukuran hampir dua lapangan sepak bola itu Yang pertama, kapal selam terbesar yang pernah dibuat Dimitri Donskoy TK-208 merupakan kapal selam kelas topan angkatan laut Rusia dan merupakan kapal selam terbesar yang pernah dibuat Kapal selam ini memiliki panjang 175 meter dan lebar 25 meter Yang kedua, dilengkapi rudal Kapal yang telah beroperasi sejak tahun 1980 Dengan beberapa periode perbaikan signifikan dalam sejarahnya ini Mampu meluncurkan rudal balistik besar-besaran Dimitri Donskoy meluncurkan rudal bulafa pertamanya pada tanggal 27 September 2005 Namun untuk peluncurannya dilakukan saat kapal selam muncul ke permukaan Pada saat itu, misil ditembakkan dari Laut Putih Yang ketiga, masih dioperasikan sampai saat ini Menurut Interestine Engineering, semua kapal selam sekelasnya telah dinonaktifkan Sehingga Dimitri Donskoy menjadi kapal selam terbesar yang masih aktif hingga saat ini Rusia telah memiliki kapal selam kelas Borei Untuk menggantikan kelas Tifun Kapal selam baru yang mulai dibangun pada tahun 2002 ini Berukuran lebih kecil dari Dimitri Donskoy Terima kasih telah menonton